Saudara sejumlah pria yang diduga sebagai pengedar narkoba kocar kacir saat petugas Satuan Sabara Polrestabes Medan memasuki perkampungan yang selama ini dikenal sebagai kampung narkoba. Dalam penggerebekan ini sejumlah narkotika jenis sabu siap edar ditemukan petugas. Personel Satuan Sabara Polrestabes Medan terpaksa menyusuri jalan sempit di kawasan Jalan Jermal Medan. Penyusuran ini dilakukan untuk mengejar pengedar narkoba yang kembali marak di pemukiman warga. Melihat kedatangan petugas sejumlah pria yang diduga sebagai pengedar narkoba kocar kacir melarikan diri. Diduga sejumlah pria yang kabur merupakan pengedar narkoba. Di lokasi tersebut petugas menemukan beberapa paket narkotika jenis sabu yang sedang ditimbang dan alat hisap sabu. Kasat Sabara Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Paulus Sinaga mengatakan, penggerebekan pemukiman padat penduduk ini karena disinyarir sebagai tempat peredaran narkoba. Dan untuk memberantas peredaran narkoba, kepolisian akan kembali menyisir perkampungan warga. Kampung narkoba ini kami laksanakan karena ada laporan dari masyarakat. Kami taruh ke lokasi, di sana kami temukan salah satu warga yang mencoba melarikan diri. Kami amatkan barang bukunya, berubah sabu, sisa pakai. Tapi yang kesabutan semua pada lari, seperti yang kita amatkan. Akan terus kami awasi, karena dalam waktu dekat juga, itu akan terus kami melaksanakan kegiatan patroli ke sana. Akan kami coba untuk pertipkan kampung tersebut, agar dia menjadi kampung narkoba yang besar. Kepolisian berharap warga kota Medan sekitarnya menjaga keluarga dan melaporkan jika mengetahui adanya sindikat peredaran narkoba yang meresahkan masyarakat.